Isu keikut sertaan Anies dalam Pilpres 2024 mendatang semakin mencuat ketika Partai Nasdem secara gamblang mendukungnya untuk maju sebagai calon presiden 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh seusai dirinya mengadakan pertemuan dengan Anies Baswedan beberapa waktu lalu. 2024, tergantung Anies lah. Niatnya udah pasti ada di situ. Semua niat-niat baik itu harus terjaga secara baik. Insya Allah apabila semuanya berjalan dan sesuai dengan harapan. Insya Allah apabila semuanya seperti apa yang kita harapkan. Dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok termasuk satu institusi partai politik seperti Nasdem. Kita mengharapkan dukungan para pihak untuk anak-anak bangsa ini yang memenuhi kapasitas dan kapabilitas memimpin negeri ini. Di lain hal, Anies Baswedan sendiri secara terang-terangan pernah mengatakan bahwa dirinya memiliki misi untuk mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik, yaitu dengan menjadi seorang presiden. Misi ini adalah misi untuk membuat Indonesia lebih baik dan akan jauh lebih efektif jika otoritas itu ada di tangan yang menurut saya kita punya misi yang baik. Dan disitu sebabnya saya katakan soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi saya katakan siap saya akan jalani misi. Selain itu, Anies Baswedan pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak sedang menjurus kepada calon wakil presiden. Namun dirinya tengah berkonsentrasi menjadi calon presiden. Hal ini membuktikan bahwa memang Anies Baswedan memiliki tekad untuk menduduki kursi RI1. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menjurus calon wakil presiden. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Politik adalah jagat watak serba berkemungkinan. Citra personal Anies Baswedan dapat dibersihkan lewat perjalanan karirnya sebagai gubernur di wilayah paling strategis dan menjadi pemasuk capres di masa mendatang. Satu-satunya untuk menjaga dan merawat elektabilitas Anies, dia harus tinggalkan satu kerja nyata yang bisa diingat sampai 2024. Ya kalau banjir yang bicara, kemacetan juga terjadi di mana-mana, nggak selesai. Saya kira memang ini adalah tantangan yang tidak bisa disepelekan. Kalau formula E, lem Ibon, ataupun trotoar yang dilebalkan mungkin.